Halo sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya ilham di channel auto pedal ajbms Oke di proyek pembahasan kali ini saya akan menginformasikan pengalaman tentang tutup radiator nah kemarin ada masalah pada tutup radiatornya yang sebelumnya itu kropos di bagian atas dan kemudian saya ganti tetapi saya beli yang murah ternyata perbedaannya itu seperti ini sobat jadi di proyek pembahasan kali ini saya akan menginformasikan perbedaan tutup karburator yang asli dan palsu nah ini yang sebelumnya saya beli bisa sobat lihat secara fisik perbedaan dari stiker kemudian warna nah untuk di kamera mungkin hampir sama warnanya tapi secara real ini berbeda warnanya dan pasti berbeda bahan juga Oke saya akan beritahukan untuk perbedaannya oke pada yang palsu dia berkarat ketika dipakai sampai dua hari berkarat seperti ini walaupun di dalam air dipakai tetap dia akan berkarat berbeda dengan yang asli tidak ada berkarat sampai seminggu dan ini sudah seminggu saya pakai dan ini tiga hari saya pakai saya cek nah pada yang palsu atau yang KW ini ketika dipasang dia kurang duduk atau kurang pas tidak tidak nyaman ketika akan diputar terlalu sempit dan kemudian sobat akan melihat juga ketika dipasang bagian ini bagian ini kita akan mengalami pembengkokan akibat pemaksaan memasang oke kurang jelas nah ini akan ada pembengkokan akan ada pembengkokan seperti ini nah untuk yang asli dia sangat-sangat bagus dan normal ketika kita pasang tidak ada unsur pemaksaan ketika akan memutar nah ini yang asli dan begitu juga dengan pemasangan yang palsu dia akan sedikit berat dan harus melakukan pemaksaan oke perbedaannya yang pertama adalah dari bahan yang kedua stiker berbeda dan yang ketiga adalah ketika kita memasang nah itu yang perbedaan asli dan KW atau palsu nah untuk harga sendiri ini waktu itu saya beli harga Rp25.000 sedangkan yang asli harga Rp55.000 nah saya beli di toko pertama dia menawarkan yang ini saya kira dan saya pikir harga segitu harga segitu sudah murah dan bagus saya pikir tetapi harga murah tidak menjamin kualitas dan untuk harga yang ini Rp55.000 adalah harga yang asli yang bahannya pun sangat oke oke sobat semua bagi sobat pengguna carry harap diperhatikan baik-baik tutup radiatornya ini oke sudah ada 4 perbedaan stiker bahan dan kemudian fisik kemudian harga oke sobat semua sekian pembahasan kali ini perbedaan tutup radiator yang palsu dan asli semoga informasi ini membantu bagi sobat semua yang memiliki kendaraan dan ketika akan mengganti tutup radiator ini lebih baik yang mahal dengan kualitas bagus daripada yang KW dengan kualitas rendah yang sangat akan mengerugikan kita oke bagi sobat semua yang merasa ada kendala kenapa air radiator terus berkurang dan terus berkurang baiknya sobat semua harus cek secara fisik bagian radiator nah pada mobil ini ada pada bagian inlet yang di sana itu ada kebocoran maka terus berkurang oke sobat semua oke sobat semua ini adalah contoh kebocorannya bocor pada bagian inlet dan sebelumnya ini juga pernah bocor dan sudah ditambal tetapi ini masih bocor juga oke bisa sama sama sobat lihat oke sekian di proyek pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan ada informasi yang didapat sekian sampai bertemu di proyek pembahasan selanjutnya saya ilham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati